Halo semuanya, kembali lagi di channel ini Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menerjemahkan jurnal secara keseluruhan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa lainnya ke bahasa Indonesia Nah, langsung saja teman-teman kalian tinggal masuk ke Google Nah, boleh pilih menggunakan Google Chrome atau Mozilla Peerbox terserah teman-teman disini saya akan menggunakan Google Chrome Langsung saja Nah, setelah masuk ke Google teman-teman tinggal ketik saja terjemahan jurnal Nah, setelah masuk teman-teman pilih yang ini www.online.translator.com Sebenarnya terserah teman-teman mau menggunakan web yang mana tapi disini saya sudah biasa menggunakan web yang ini teman-teman lalu setelah itu tinggal klik saja untuk masuk ke webnya Nah, jadi harus diingat terlebih dahulu teman-teman sebelum kalian mau menerjemahkan jurnal kalian harus mendownload terlebih dahulu jurnal tersebut Setelah kalian mendownload jurnal itu kalian akan mendapatkan dalam bentuk PDF Nah, baru setelah mendapatkan jurnal dalam bentuk PDF itu teman-teman baru bisa menerjemahkan melalui web ini Nah, disini teman-teman tinggal scroll saja cari bagian yang seperti ini yang ada bacaan terjemahkan sekarang Nah, terus tinggal klik saja Nah, teman-teman akan menuju halaman seperti ini tampilannya seperti ini lalu teman-teman tinggal klik upload file Nah, teman-teman disini saya sudah mempunyai jurnal dalam bentuk PDF yang berbahasa Inggris saya akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia tinggal di klik saja terus open ini tekan OK Nah, tinggal ditunggu teman-teman Nah, setelah itu teman-teman deteksi bahasanya bahasa jurnal itu menggunakan bahasa apa Nah, karena jurnal saya itu menggunakan bahasa Inggris saya klik bahasa Inggris terus ingin diterjemahkan ke bahasa Indonesia Nah, saya klik bahasa Indonesia tinggal tekan terjemahkan tekan yang ini, terjemahkan tinggal ditekan Nah, tunggu beberapa saat tunggu ini dokumennya atau jurnalnya telah meneterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia tinggal menunggu ini masih 88% tunggu jadi harus diingat ya teman-teman sebelum meneterjemahkan jurnal jurnal itu atau dokumen itu harus didownload terlebih dahulu baru bisa diterjemahkan Nah, ini dia teman-teman setelah selesai tampilannya akan seperti ini teman-teman kalau teman-teman mau mengkonversi jurnal tersebut ke Word teman-teman tinggal klik ini saja konversi PDF ke Word Nah, tapi kalau teman-teman mau mendownload dalam bentuk PDF tetap dalam bentuk PDF tinggal download saja teman-teman Nah, ini tinggal klik yang bagian bawah yang ada bacaan download dokumen terjemahan Anda tinggal diklik tinggal diklik Nah, ini dia lihat di bagian kiri laptop atau komputer teman-teman jurnal teman-teman sudah berhasil diterjemahkan Nah, ini dia ini jurnal yang telah saya terjemahkan yang mana tadi jurnalnya adalah ini jurnal dalam bahasa Inggrisnya ini ini adalah jurnal waktu masih dalam bentuk bahasa Inggris ini jurnal yang sudah diterjemahkan tampilannya sama teman-teman yang berbeda atau yang berubah hanya bahasanya saja Nah lihat teman-teman tampilannya sama Nah semoga bermanfaat terima kasih telah menyaksikan video ini sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton